Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece minggu ini memang libur Jadi kita punya banyak waktu untuk membahas hal yang ada di cerita One Piece sambil kita menunggu chapter selanjutnya terbit Dalam Arc Wonokun ini Ada salah satu buah setan yang bisa dikatakan menjadi sorotan lebih dalam cerita Yaitu buah setan Zoan Akhir-akhir ini banyak sekali karakter yang dinyatakan merupakan pengguna buah setan Zoan Jadi kali ini kita akan membahas mengenai karakter-karakter pengguna buah setan Zoan Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Buah setan Zoan sebenarnya dibagi menjadi tiga jenis Yaitu Zoan Biasa, Zoan Purba, dan Mythical Zoan Namun kali ini, kita hanya akan membahas semua pengguna buah setan Zoan untuk buah setan Zoan Purba dan Mythical Zoanya saja Buah setan Zoan Purba Yang pertama adalah X-Drag X-Drag adalah karakter yang akhir-akhir ini terungkap Bahwa dia ternyata bukan merupakan murni seorang bajak laut Namun, X-Drag ini merupakan masih menjadi anggota dari angkatan laut Lebih spesifiknya, ia merupakan seorang kapten dari pasukan yang bernama Sword Dan si bocah Kobe adalah salah satu anak buahnya X-Drag ini diketahui merupakan pengguna buah setan Zoan Purba Ryu Ryu no Mi model Alosaurus Pada saat awal kemunculannya, dinosaurus milik X-Drag ini banyak yang menyangka Bahwa dinosaurusnya adalah Tyrannosaurus Rex atau T-Rex Namun ternyata, Zoan Purba-nya hanyalah model Alosaurus Kemudian yang kedua adalah Pejuan Pejuan adalah salah satu Tobiropo yang merupakan pengguna buah setan Zoan Purba Ryu Ryu no Mi model Spinosaurus Perubahan wujud Zoan milik Pejuan ini memanglah cukup keren Bukan hanya perubahan dalam wujud Full Dinosaurusnya Perubahan Pejuan dalam mode hybridnya juga telah diperlihatkan dalam arc ini Dan Pejuan diketahui pernah berkelahi dengan Sanji dalam mode Steel Blacknya Dan juga pada saat ini, Pejuan diketahui sedang berhadapan dengan monyet peliharaan Otama Yaitu Hihimaru Kemudian yang ketiga adalah Ulti Karakter yang cukup menarik perhatian kami sebelum kemunculannya Yamato yaitu Ulti Ia dikenal sebagai kakak dari Pejuan Meski kita belum tahu apakah Pejuan dan Ulti ini berhubungan darah atau tidak Ulti adalah tipe karakter yang belak-belakang Bahkan ia sempat berani ingin melawan perintah Kaido ketika diperintahkan untuk mencari putra Kaido yaitu Yamato Ulti dikenal sebagai pengguna Buah Setan Zuan Purba Ryu Ryu Nomi Model Pasipalosaurus Bisa dikatakan Ulti merupakan salah satu Tobiroppo yang telah mendapatkan banyak adegan bertarung Seperti pertarungannya dengan Luffy ataupun Ulti yang terkena empasan gada milik Yamato Atau juga Ulti yang telah membuat nangis Nami dan memaksa Nami untuk mengatakan bahwa Luffy tidak akan menjadi Raja Bajak Laut Sungguh memang sial kelakuan Ulti ini Yang keempat adalah Sasaki Sasaki merupakan salah satu Tobiroppo yang terlihat cukup kuat Sebelum ia menjadi Tobiroppo Ia merupakan seorang kapten di suatu Bajak Laut Dan di Bajak Laut Kaido ini juga Ia menjadi seorang komandan dari pasukan berarmor Yaitu sekelompok pengguna Smile yang berkaitan dengan binatang berarmor Sasaki ini merupakan pengguna bosetan Zon Purba Ryu Ryunomi Model Triceratops Sungguh model binatang yang sangat cocok untuk Sasaki Menurut Sasaki Binatang Triceratops ini merupakan binatang terkuat yang pernah ada di dunia Yang kelima adalah Black Maria Karakter cantik berbadan besar ini memang menarik perhatian semua pembaca One Piece Bahkan Sanji sampai terjebak dalam permainan Black Maria ini Dan saat ini Sanji sungguh dalam keadaan yang sangat berbahaya Ya meskipun Sanji sendiri sepertinya merasa sedang berada di surga Black Maria ini merupakan pengguna bosetan Zon Purba Kumo Kumunomi Model Rosa Miguel Grau Fogeli Melihat wujud perubahan Zon Purba yang cukup aneh Menyisakan sebuah misteri untuk kita Sebenarnya seperti apa mekanisme dari kekuatan buah setan Zon Black Maria ini Yang keenam adalah Husu Karakter Tobi Ropo yang terakhir ini memang sepertinya memiliki cukup banyak misteri Dari mulai tato di dadanya yang sepertinya bukan sebarang tato Kemudian tentang hubungan dirinya dengan Jinbei dan Shichibukai Ataupun tentang wajah yang menggunakan topeng Yang membuat para fans One Piece banyak yang berspekulasi Bahwa apakah mungkin Husu ini adalah mantan anggota bajak laut sped Sebagai anggota Tobi Ropo Husu juga merupakan pengguna bosetan Zon Purba Yakni tepatnya Zon Purba Neko Nekonomi model Saber Tiger Melihat perbandingannya dengan tubuh Jinbei Terlihat ukuran dari buah setan Zon ini memanglah cukup besar Yang ketujuh adalah All Star Jack Karakter selanjutnya adalah salah satu dari tiga bencana Kaido Bisa dikatakan Jack adalah salah satu karakter yang telah kita kenal sejak lama Yaitu sejak tragedi di Pulau Zou Ya Jack yang merupakan pengguna bosetan Zon Purba Zou Zonomi Mamot Pernah naik ke atas Pulau Zou Yang juga yang dimana Pulau Zou merupakan seekor gajah yang hidup yang berjalan Ya secara kesimpulan menjadi gajah yang naik gajah Dengan kemampuan Zon Purbanya ini Jack bisa dikatakan memiliki daya tahan dan daya pulih yang sangat mengerikan Ketika di Pulau Zou ia bisa bertarung selama berhari-hari tanpa istirahat Namun di Pulau Onigashima kemarin Ia telah ditumbangkan oleh kedua Raja Pulau Zou dalam mode sulong Dan sampai saat ini masih belum diketahui Apakah Jack akan pulih kembali atau tidak Ya menurut kami Jack memiliki kemungkinan untuk pulih dan bangkit kembali Yang kedelapan adalah All Star Queen Karakter selanjutnya adalah Queen Siwabah Dengan perwujudan mode manusianya yang tidak memiliki leher karena tertutup lemak Tidak disangka bahwa Queen ini merupakan pengguna buah setan Zouan Purba Ryu Ryunomi model Brachiosaurus Yaitu suatu binatang purba yang memiliki leher yang cukup panjang Dengan tipe bertarung Queen yang menggunakan alat-alat yang dibuatnya Kami masih belum mengetahui bagaimana wujud Zouan ini akan berkontribusi dalam pertarungan secara maksimal Yang kesembilan adalah All Star King Karakter yang satu ini memanglah masih menjadi kartu yang disembunyikan oleh Eiichiro Oda Karena King masih memiliki banyak sekali misteri Yaitu tentang rasnya yang sangat diinginkan oleh Big Mom Ataupun tentang api yang selalu membara di sekitar tubuhnya King sebagai salah satu dari tiga bencana Kaido Merupakan pengguna buah setan Zouan Purba Ryu Ryunomi model Tiranodon Ya dari sekian banyak hewan Zouan Purba yang sebelumnya kita sebutkan Bisa dikatakan bahwa King adalah satu-satunya hewan purba yang bisa terbang Jadi itulah para Zouan Purba yang telah muncul di dalam cerita One Piece Kemudian selanjutnya adalah Tentang buah setan yang lebih langka lagi Buah setan yang lebih langka dari Logia Yaitu buah setan Mythical Zouan Yang pertama adalah Marco Marco si Phoenix Dari nama julukannya saja kita sudah bisa mengetahui Bahwa Marco adalah pengguna buah setan Mythical Zouan Tori Torinomi model Phoenix Untuk kemampuan buah setan ini memanglah tidak perlu untuk kita ragukan lagi Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan Mythical Zouan ini selevel cheater Bagaimana tidak dengan kekuatan ini Marco menjadi bisa terbang Bisa menyerang menggunakan api Phoenixnya Dan yang paling mengerikan Marco bagaikan makhluk yang kebal dan tidak bisa diserang Karena kekuatan Mythical Zouan memberikan Marco kekuatan untuk menyembuhkan diri dengan sangat cepat Yang kedua adalah mantan Fleet Admiral Sengoku Panggung yang digunakan oleh Sengoku untuk memamerkan kekuatan Mythical Zouan adalah pada perang Marineford Dengan kekuatan buah setan Mythical Zouan Dengan kekuatan buah setan Mythical Zouan Yaitu Hito Hitonomi model Buddha Membuat Sengoku untuk bisa berubah wujud ke dalam patung Buddha emas yang sangat besar Dan serangan yang dilakukan dalam wujudnya itu pun bisa menghasilkan shockwave yang bahkan bisa menghancurkan bangunan-bangunan markas Marineford Yang ketiga adalah Katarina Devon Katarina Devon merupakan salah satu lulusan dari penjara Impel Dawn level 6 Dan ia saat ini merupakan anggota dari bajak laut Guru Hige Devon merupakan pengguna buah setan Mythical Zouan Inu Inunomi Model Kyuubi no Kitsune Atau model kuramanya Naruto Ya, rubah ekor sembilan Memang masih belum diketahui Kapan kah Katarina Devon mendapatkan buah setan ini Apakah sebelum join ke dalam bajak laut Kuro Hige Ataukah setelah join ke dalam bajak laut Kuro Hige Mengingat, bajak laut Kuro Hige adalah bajak laut yang sedang melakukan perburuan buah setan Dengan kemampuan buah setannya itu Katarina Devon mampu untuk melakukan perubahan wujud menjadi orang lain Bahkan lengkap bisa meniru pakaian dan suaranya Bisa dibilang kemampuannya ini jauh di atas Mane Maninomi milik Mr. 2 Yang keempat adalah Kurozumi no Orochi Kurozumi no Orochi adalah Shogun Wonokuni Yang merupakan pengguna buah setan Mythical Zouan Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi Yang mana dengan kemampuan ini Orochi bisa merubah wujudnya menjadi seekor naga yang memiliki kepala delapan Namun sayangnya Orochi saat ini telah dipenggal oleh Kaido di depan pengawalnya sendiri Ya, tentang buah setan Orochi ini Kami masih yakin bahwa Eiichiro Oda masih menyimpan kejutan tentang Orochi ini Yang kami yakin salah satu kejutan itu adalah bahwa Orochi masih belum sepenuhnya meninggal Ya mungkin keajaiban itu akan disebabkan oleh kekuatan dari Yamata no Orochi itu sendiri Yang kelima adalah Kaido Ya, Kaido akhir-akhir ini telah diketahui Bahwa ia adalah pengguna buah setan Mythical Zouan Untuk buah setannya adalah Uwo Uwo no Mi atau Fish Fish Frit Untuk modelnya memanglah masih belum diketahui Dikatakan oleh Big Mom Bahwa Big Mom lah yang memberikan buah setan ini kepada Kaido ketika akhir kejadian di God Valley Ya, kita memang saat ini masih penasaran tentang detil buah setan apa yang telah dimakan oleh Kaido Sehingga Kaido bisa berubah menjadi wujud naga Dan memiliki berbagai teknik Entah itu biju dama Bahkan sampai menerbangkan pulau Ya, jadi itulah semua buah setan Zouan Purba dan Mythical Zouan yang pernah ada dalam cerita One Piece Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi dan pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskus OPE Dan terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!